Kemarin itu tambahannya kepemilikan ya, kepemilikan milik saya, benim, terus milik kamu, senin, dan milik dia, miliknya, onun. Kemarin kalau benim bisa ditambah em, im, um, atau im. Muruf harmoni vokal tetap ya, tetap ikut ya. Jadi ada kata ad, nama, bilang nama saya berarti benim, adem. Nama kamu berarti senin, adem. Tinggal diganti aja m-nya ke n. Lalu yang onun miliknya, dia nggak tambahkan huruf konsonannya ya, jadi nggak ada n, nggak ada m. Cukup sampai e, i, u, u-nya aja. Makanya benim, eh sorry, onun, ade, nama dia. Oke, coba kita refresh dulu ya. Ada rumah, masih ingat rumah apa dalam bahasa itu? El, oke. Berarti kalau rumahku? Benim, eh. Benim, eh. Ah, tadi ad, 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 oh ya. Benim, adem, eh. Ya, ew, eh. Benim, adem, eh. Bukan, bukan. Jadi gini, bukan ya, kak. Ditambahnya kan em, im, um, im. Sesuai harmoni vokal. Oke. Ad, karena harmoninya A, berarti jadi adem. Tanem. Okul, harmoninya U, jadi okulum. Oke. Harmoninya E, jadi apa? Efim. Efim. Oh, efim. Efim. Benim, efim. Benim, efim. Rumahku. Oke. Benim, efim. Berarti rumahmu, seperti apa ya? Benim, efim. Efim. Efim, efim. Efim. Benim, efim. Efim. Benar, evim. Evin. Benar. Oh, evin. Oh, iya. Senin, evin. Langsung aja. Jadi ditambahkan N aja, tinggal diganti M-nya ke N. Senin, evin. Rumahmu. Oke. Evin. Terus, tadi dijelaskan kalau onun. Onun itu nggak usah tambahin M, nggak usah tambahin N. Cukup harmoninya aja. Si E, I, U, U-nya aja. Berarti kalau rumahnya. Onun, F, D. Onun, E, V. E, V. E, V. Eh, V. E, V. E, V. E, V. E, V. E, V. Onun, E. Ya. Jadi perubahannya. E, I, U, U. Kamang? Kamang. Kamang. Kamang, Kak, Dia? Kamang, Kak. Jadi kalau ben, benim. En, im, um, im. Kalau yang sen, en, in, un, un. Kalau yang onun, berarti e, i, u, i aja. Oke? Yes ya. Oke. Coba nih. Lagi. Misalnya. Oke, ada kata Arkadash, teman. Arkadash. Arkadash, teman. Berarti kalau temanku, dari Kak Dia dulu deh, temanku. Seperti apa? Benim Arkadashem. Ya. Ya. Benim Arkadashem. Ya. Oke. Terus, Kak Tasha, kalau temanmu. Senin Arkadashem. Ya. Senin Arkadashem. Oke. Sekarang, kalau temannya. Seperti apa? Onun Arkadashem. Onun Arkadashem. Arkadashem. Ya. Bias ya, sampai sini ya. Iya, Kak. Oke. Itu kemarin sudah kita bahas. Sekarang, tambah lagi. Jadi, perubahannya itu kalau yang huruf konsonan, seperti yang tadi aku jelaskan. Ditambah. Em, in, um, um. Em, in, um. E, u, u, u. Itu kalau huruf konsonan terakhirnya. Kalau huruf vokal, nah, ini agak sedikit berbeda. Huruf vokal itu untuk yang benin, cukup tambah M aja. Jadi, misalnya ada kata babak. Babak. Ayah. Mau bilang ayah? Maka langsung aja tambahin M-nya. Babam. 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 Oke. Nah, ayahmu. Berarti kan senin. Berarti kan ya. Tinggal ditambahin M. Babam. 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 Ayahmu. Oke. Gampang ya. Benin sama senin ya. Oke. Kemudian, kalau misalnya ada kata aneh. Ibu. Ibuku. Seperti apa? Ibuku. Anem. Anem. Ya, hati-hati. Sebutnya tetap E. Anem. 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 Ya. E-nya tetap disebut E ya. Ya, gak boleh jadi E. Tetap jadi E. Anem. Iya. Oke. Berarti kalau ibumu? Anem. 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 Oke. Benar. Anen. Anem. Ini cukup jelas ya. Iya. Untuk yang benim dan senin. Kalau huruf kakau langsung tambahin M atau M aja. Oke. Memang. Terima kasih. Ada kata kakak perempuan. Abla. Iya kan? Nah, kalau misalnya kakak perempuanku berarti? Ablam. Ablam. Oke. Ablam. Ablam. Kakak perempuanmu berarti? Ablan. 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 Oke. Jelas ya sampai sini ya. Iya. Lalu kita ke onun. Onun agak sedikit berbeda nih dari yang benin dan senin. Kalau huruf konsonannya aja jadi tambah E, I, U, I. Nah, kalau huruf vokal tambahnya kayak gini deh. Ada kata baba. Ketika mau bilang ayahnya dia, maka ditambah babase. Ditambah kata se. Ditambah kata se. Babase. Berarti kalau aneh ditambahnya apa? Aneh. Aneh. Aneh si. Aneh si. Betul. Aneh si. Jadi dia ditambahnya se, si, tu, atau si. Akhirannya huruf vokal. Gitu ya. Kelihatan ya dari rumusnya ya. Jadi dari baba jadi babase. Berarti aneh jadi aneh si. Gitu. Oke. Jelas ya. Pakai onunnya enggak. Onunnya boleh dipakai, boleh enggak. Bisa dipakai, bisa enggak. Berarti kalau ada kata setrikaan misalnya. I, tu. I, tu. I, tu. Ada yang bisa nebak tulisannya gimana? I, tu. U, tu. C, ada yang bawah. U, tu. T, iya. U, tu. Oh iya. U biasa. U, tu. Cuma. Nah. Dua-duanya sama. Sama-sama U, tu. U, tu. U, tu. Artinya setrikaan ya. U, tu. Oke. Berarti kalau setrikaannya dia gimana? Onun. U, tu, tu. Iya. Betul. Onun, U, tu, si. Betul. Oke. Sampai sini jelas ya. Untuk yang onun. Onun, benim, senin. Sudah. Dapat semua. Oke. Sekarang kita lanjut. Masuk ke bentuk kata kerja. Ada kata kerja beklemek. Menunggu. Beklemek. Masih ingat ya kalau misalnya kita mau rubah ke bentuk yor-yor. Ya kan? Mek-nya hilang. Ambil beklenya berarti kan? Kemarin itu E bisa berubah jadi I atau U. Masih ingat? Masih ingat? Dari kata soyle. Soyle berubah jadi se-lu-yor. Masih ingat gak? Se-lu-yor. Soylemek. Se-lu-yor. Kenapa jadi se-lu-yor? Karena sebelum huruf, sebelum, sorry. Sebelum kata E-nya itu, dia harmoninya harmoni E. Di kata soy-nya. Soy-nya itu harmoninya harmoni E. Makanya diambil dari situ. E-nya. Karena E berubah jadi U. Makanya E-nya berubah jadi U. Soyle-yor. Oke. Masih ingat? Terus ada izle kemarin. Izlemek. Izlemek jadi izlior. Karena sebelum huruf E-nya itu huruf I. Vokalnya. Makanya jadi izlior. Izlemek artinya menonton. Jadi, simpelnya gini. E itu bisa berubah jadi I atau U. E bisa berubah jadi I atau U. Tergantung dari huruf vokal sebelumnya ya. Oke. Sekarang kalau beklemek. Bekle kira-kira berubahnya beklyor atau beklyor. Beklyor. Ya. Beklyor. Betul. Jadi beklyor. Karena sebelum huruf I-nya, sebelum huruf E yang di belakang itu ya. Sebelum huruf beklye-nya itu, huruf E juga kan. Bek, E. Maka berubah jadi I. Oke. Tama-mama kata Syah bisa dipahami ya. Itu artinya apa tadi? Bekleor menunggu. Dari kata beklemek, menunggu. Beklemek. Menunggu. Oke. Kalau mau bilang saya menunggu, berarti seperti apa? Saya menunggu beklyorum. Beklyorum. Oke. Saya ingat berarti ya. Kalau kalian, kalian menunggu berarti gimana? Bekleor. Bekleor. Kalau onlar mereka. Kalian apa yuk? Eh, kalian kan. They. Sis. Oh, sis. Bekleor. 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 Bekleoris. Gimana? Bekleoris. Bekleorius. Itu kita. Sis. Oh. Oke. Anda atau kalian seorang guru. Redman Sinis. Berarti kalau Bekleor. Oh, Bekleor. Bekleor. Senes. Senes apa sunus? Bekleor. Bekleor sunus. Bekleor sunus. Kalian ya. Kalian itu sis. Sis. Berarti senes. Senes. E-nya berarti bisa berubah-rubah ya. Sesuai huruf harmoni vokalnya. Kalau onlar, baru mereka. Onlar. Biz tadi. Biz kita. Bekleorus. Gitu ya. Namam? Sampai sini cukup jelas? Namam. Oke. Terus misalnya mau bilang nih. Menunggu kamu. Saya menunggu kamu. Saya menunggu kamu. Oke. Pertama-tama pertanyaannya adalah. Siapa subjek di situ? Saya menunggu kamu. Subjeknya siapa? Saya. Ya. Oke. Subjeknya saya. Berarti kita fokus Bekleornya ditambah subjek saya. Setelah itu kamu. Kamunya di situ sebagai objek. Betul? Iya. Yang ditunggu. Oke. Kamu dalam bahasa Turki apa? Sen. Oke. Sen. 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 Ketika dia sebagai objek. Dia harus ditambahkan huruf I. Jadi bentuknya seni. Sama aja kayak dalam bahasa Inggris misalnya ada you yang sebagai subjek, you yang sebagai objek. Kalau you sih sama. Kalau yang bent atau I, I sebagai subjek, me sebagai objek. Gitu kan? Perubahan. Ada perubahan kan? Nah. Kalau dalam bahasa Turki ditambahkan huruf I. Sen jadi seni. Kalau ben berarti jadi beni. Beni itu artinya berarti me. Yang sebagai objek. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya. Nah. Saya menunggu kamu berarti kamunya dulu. Seni. Karena dia sebagai objek. Iya. Seni. Baru. Bekliorum. Bekliorum. Iya. Betul. Oke. Jelas ya. Jadi karena si sennya itu sebagai yang ditunggu objeknya. Maka dia harus tambah I-nya di situ. Gak boleh berdiri sen gitu gak boleh. Karena kalau sen dia sebagai subjek. Jadi seni. Bekliorum. Oke. Sekarang dibalik. Kamu. Menunggu saya. Menunggu saya. Gimana kira-kira bentuknya? Beni. Beni. Beni Bekliorsun. Afarin. Benar. Ya. Beni Bekliorsun. Betul. Sennya di depan boleh. Kalau mau ditulis. Sen. Beni Bekliorsun. Boleh. Bekliorsun. Gitu. Oke. Jadi jelas ya. Ben. Sen. Kalau dia sebagai objek. Maka ditambahkan huruf vokal. Vokalnya vokal I. Karena kebetulan dia harmoninya harmoni E. Makanya jadi I. Gitu. Oke. Berikutnya. Kalau O. Misalnya deh. Dia. Menunggu dia. Kalau O. O itu kan berdiri sendiri ya. Dia kan huruf vokal. Kalau langsung ditambahin huruf vokalnya lagi. U. Misalnya O. U. Jadi aneh. Ya kan. Jadi dia harus dikasih huruf konsonan penghubung. Konsonan penghubungnya apa? Yaitu. O. N. N. Konsonan penghubungnya. Oke. Jadi kalau dia sebagai objek. Maka bentuknya O. N. Oke. Berarti kalau mau bilang saya menunggu dia. Gimana? Onu Bekliurung. Onu Bekliurung. Iya. Ada Semi. Ada Beni. Ada Onu. Nah. Ketiga ini yang untuk objek. Sama. Sampai sini cukup jelas? Sama. Oke. Lanjut lagi. Masih ingat kata di. D. D. Ya D. Terus kemarin udah ditambah lagi. Ada tak. Ada festeqce syahab. Jadi tak atau te. Tak. Jadi. Di itu bisa da. D. Tak. Te. Gitu ya. Tak te-nya itu kalau ada festeqce syahab. Kamam? Kamam gak? Maksudnya festeqce syahab. Masih ingat ya. P. Kalau yang T. Konsonan. Ya konsonan. Betul. Plus. Untuk V dan C. T. T. Dan K. C. Untuk C. Syahab. C. H. P. Jadi ada di lapan. Sekarang ada kata lokanta. Restoran. Lokanta. Lokanta. Kalau mau bilang di restoran berarti gimana? Lokanta. 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 Gimana kata? Lokanta. Lokanta. Iya. Lokantada. Lokantada. Gak ada festeqce syahabnya kan? Di belakang. Lokantada. Emang ada T di situ. Tapi kan yang paling terakhir A-nya. Kalau yang paling terakhir festeqce syahab, baru dia berubah jadi T atau T. Contohnya ofis. Kemarin kan ofis T belakangnya. Jadi ofis T. Oke. Lokantada. Terus ada kata makan. Makan itu yemek. Terus ditambah lagi yiyor. Yemek yiyor. Makan. Yemek yiyor. Yemek yiyor. Sebenarnya dia dari kata yemek dan yemek. Yemek yang pertama itu makanannya. Foodnya. Yemek yang kedua dirubah ke bentuk yor-yor. Gitu. Nah. Karena meek-nya dihilangkan, berarti ambil y-nya. E itu berubah jadi i. E berubah jadi i. Khusus di kata yemek. Makanya jadi bentuknya nyiyor. Gitu. Oke. Kalau misalnya saya makan di restoran, berarti gimana? Lokantada. Di? Lokantada. Ya. Saya makan. Saya makan. Lokantada. Yemek yiyor. Saya. Saya. Iyorung. Ya. Lokantada. Yemek yiyorung. Ya. Lokantada. Yemek yiyorung. Yiyorung. Simpelnya gini ya. Pokoknya saya makan itu yemek nyiyor. Saya makan. Oh iya. Dari kata yemek dan yemek juga. Yemek yang pertama sebagai makanannya. Foodnya. Yemek yang kedua sebagai kata kerjanya. Makanya dia dirubah ke bentuk yor-yor. Oke. Jelas ya. Kalau aku bilang yor-yor. Tanda kutip itu berarti sedang. Gitu ya. Dirubah jadinya dia. Tamam. Tamam. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau langsung yiyor itu bisa. Nah. Kalau yiyor. Itu maksudnya ke ini. Genish zaman. Atau dia masuknya simple present tense. Jadi sebenarnya sih. Kalau dalam bahasa Turki ya. Yang bentuknya yor-yor itu. Dia present continuous tense. Gitu. Jadi hal yang sudah. Apa. Sudah. Sudah direwati terus masih berlanjut. Gitu. Tapi sometimes bisa juga dia sebagai simple present tense. Nah. Makanya yang sering digunakan itu yor-yor. Karena dia bisa. Yang masih berlanjut sekarang. Atau yang sedang dilakukan sekarang. Kalau yang yor. Yor itu maknanya genish zaman. Genish itu luas. Lebih luas lagi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya sih. Aslinya dia. Masuk ke simple present. Itu. Tapi. Biasanya digunakan untuk habitual. Misalnya kayak setiap hari. Nah. Itu biasanya pakai yor. Jadi itu kebiasaan. Gitu. Atau bisa juga jadi future. Future dalam waktu dekat. Near future. Gitu. Misalnya. Pagi nih. Terus aku bilang. Nanti siang aku makan. Nah. Itu kan berarti belum. Belum terjadi kan. Tapi akan terjadi dalam waktu dekat. Nah. Itu digunakannya yer. Yerin. Gitu. Betul. Jadi tinggal ditambahkan re aja. Jadi dari ye. Langsung yer. Terus kasih sayang. Kayaknya. Yerin. Gitu. Kalau kamu berarti yer. Sin. Yersin. Biasanya sih. Kalau dalam pengaplikasiannya. Itu digunakan untuk yang near future. Lebih ke yang akan. Gitu. Baru. Akan dilakukan. Tapi dalam waktu dekat. Dan pasti dilakukan. Gitu. Jadi boleh pakai yer juga. Tapi kalau misalnya yang saat ini. Berlangsung. Biasanya kita menggunakan yor. Gitu. Mie yorum. Tama. Jelas? Tama. Tama. Oke. Lalu. Kalau misalnya. Kamu. Makan di restoran. Berarti gimana? Loh kan tada. Yemek yor sun. Ya. Yemek yor sun. Loh kan tada. Yemek yor sun. Oke. Sekarang dikombinasikan. Dengan yeliknya. Misalnya. kakak perempuan aku. Kan di restoran. Gimana? Kakak perempuanku. Kakak perempuan. Kenapa? Lupa kakak perempuannya. Abla. Oh. Abla. 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 Lokantada. Enet. Yemek yor. Hmm. Kakak perempuanku. Kakak perempuanku. Kakak perempuanku subjeknya masuk ke siapa? Yor. 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 Kalau yorum ada um ya di situ. Ada saya. Yoro bukan. Hmm. Yor aja. Yor. Oh yor. Yor aja. Karena kan si on. Oh. Kalau masuk ke subjek. Dia kan gak ada akhirannya kan? Iya. Iya bener. Iya kan? Dia guru. Oh. Eretmen. Oh. Eretmen. Dia siswa. Oh. Erenji. Cukup sampai situ kan? Nah. Ini juga sama. Kalau O. Gak ada akhirannya. Muka cukup sampai si kata yornya aja. Yor. Betul. Taman. Sampai sini cukup jelas ya. Oh iya. Taman. 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 Berikutnya ada kata park. Park. Taman. Berarti kalau di taman. Gimana? Taman. Di taman. Oh di taman. Park. Eh. Parkta. 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 Di taman. Parkta. Karena ada si keknya itu ya. Teg. Iya. Teg. Teg. Makanya jadi. Parkta. Oke. Terus. Sepor yapmak. Sepor yapmak. Boleh diikuti? Sepor yapmak. Sepor yapmak artinya olahraga. Sepor. Sepor yapmak. Nah itu satu kesatuan ya. Sepor sama yapmak. Jadi jangan bingung ketika kita ubah ke yor-yor. Ambil yang ada maknya. Yapmak. Maka yapnya yang diubah ke yor. Si sepornya tinggal ngikutin aja. Gitu. Makanya kalau misalnya bilang berolahraga. Sedang berolahraga. Jadi sepor yap-yor. Gitu. Berarti kan kalau saya sedang berolahraga di taman. Parkta. Sepor yap-yorum. Oke. Nah. Kalau kalian. Kalian berolahraga di taman. Berarti gimana? Benar. Oh. Parkta. Sepor yap-yorum. Belar mereka. Ya. Gimana? Sis. Fakta sepor yap-sinis. Yap-yor. Yap-yor. Sinis. Yap-yor sunis. Atau sunus. Eh. Yap-yor sunus. Ya. Harmoni itu cuma ada e-i-u-u. Dah. Itu aja. Sama a-e. A-t. Kalau yang jadi da-de-ta-te. Nah itu berarti jadi a atau e. Kalau ada penes. Sinis. Nah berarti bisa jadi empat. E-i-u-u. Gitu. Oke. Harmoni itu berkutip di situ aja. Jadi gampang kok. Kita yang penting paham. Harmoni vokalnya. Oke. Sis. Parkta. Sepor yap-yor sunus. Kalian berolahraga di taman. Ya. Ingat ya. Kalian itu sis. Mereka baru onlar. Mereka onlar. Amam. Berikutnya. Ofis. Kantor. Ofis. Kalau misalnya di kantor berarti? Ofis-te. Ofis-te. Oke. Terus tambahin kata bekerja. Bekerja itu challenge mark. Challenge mark. Berarti kan kalau saya sedang bekerja. Challenge your room. Oke. Saya bekerja di kantor. Berarti office-te challenge your room. Ofis-te challenge your room. Nah. Sekarang misalnya kita. Kita bekerja di kantor. Gimana? Miss office-te challenge your room. Ya. Betul. Miss office-te challenge your room. Kita bekerja di kantor. Oke. Gampang ya. Sekarang aku juga mau menjelaskan tambahan lagi nih. Kalau kata kerjanya akhirannya vokal A setelah mak atau maknya dihilangkan. Jadi kemarin kita baru bahas yang akhirannya vokal A. Tadi tuh contohnya ada izlemek, beklemek. E-nya kan berubah jadi I atau U. Oke. Sampai sini jelas kan ya yang bekle, izle itu kan maksudnya. Maksudnya bisa berubah jadi E. Bisa berubah jadi I atau U. Tergantung huruf vokal sebelumnya. Oke. Kan tadi soyle, soylemek. Karena sebelumnya huruf E, maka berubah jadi soyle. Soyleur. Gitu. Terus kalau izle sebelumnya huruf I, maka berubah jadi I juga. Izli. Izliur. Kalau bekle sebelumnya huruf E juga, maka berubah jadi I. Bekliur. Kan gitu. Nah, sekarang yang akhirannya vokal A. A bisa berubah jadi E atau U. Contohnya di kata anlamak. Anlamak. Artinya mengerti. Mengerti anlamak. Anlamak. Tadi aku jelaskan bahwa A bisa berubah jadi E atau U. Sama. Model sesuai dari huruf sebelumnya juga nih. Anla. Huruf sebelumnya berarti kan an. Vokal A. A temannya E atau U? E. 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 Jadi jadilah dia An-Le-Yor. 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 Pernah dengar mungkin kata An-Le-Yorum? Belum. An-Le-Yorum. Belum. An-Le-Yorum. Jadi saya mengerti. Anlamak artinya mengerti. An-Le-Yorum. An-Le-Yorum. Mungkin yang sering didengar itu An-Ladem kali ya. An-Ladem. Belum dengar? An-Ladem. Iya. Kalau An-Ladem itu sudah. Saya sudah mengerti. Tamam. An-Ladem. Oke. Sudah dimengerti kan kayak gitu. Kalau An-Le-Yorum berarti pakai yang saat ini. Tamam. Jadi A tadi bisa berubah jadi E atau jadi U. Nah. Sekarang ada bentuk Oina. Oina. E berubah jadi I. Eh, sorry. A berubah jadi E atau U. Berarti kalau Oina berubahnya jadi apa? U. Oina. A-nya yang diubah. A-nya diganti ke U jadi? O. Oina. Iya. Oinuyor. Betul. Oinuyor. Artinya bermain. Berarti kalau saya bermain di taman gimana? Fakta. Fakta oinuyorum. Betul. Fakta oinuyorum. Fakta oinuyorum. Itu tadi ketentuan untuk A-E aja ya. Karena biasanya yang huruf vokal tuh akhirannya A-E. Selebihnya akhirannya itu pasti E-I-U-U. Kalau yang E-I-U-U langsung tambahin yor aja. Contohnya apa? Contohnya oku. Okumak. Akhirannya kan U. Nah itu dia langsung tambahin yor aja. Okuyor. Pokoknya yang agak sedikit berbeda itu di A dan E aja. Tidak di T. Tidak di T. Jelas ya sampai sini ya. Tidak di T. Ok. Kita sudah belajar di. Terus. Ke. Ke. Ke kemarin itu sempat kita bahas bukan? Ke. Iya. Ye. Iya. Ada ye. Ada ya. Ye gitu kan. Ya. Pergi ke Turki. Berarti kan cirkiyeye gidior. Tambahin sayanya um. Cirkiyeye gidiorum. Ye-nya disitu sebagai ke. Gitu. Ya. Jadi ya atau ye digunakan kalau si katanya tersebut akhirannya huruf vokal. Oke makanya cirkiye akhirannya kan E. Makanya dia pakai ye. Cirkiyeye. Lalu bagaimana untuk yang akhirannya huruf konsonan? Yang akhiran huruf konsonan dia ditambahkannya A atau E aja. A atau E aja. Oke. Contohnya okul. Sekolah. Kalau mau bilang ke sekolah berarti okul tambah okula. Cukup tambah A. Jadi ke itu A E ya ye. Cukup tambah A. Okula. Sekarang ke kantor berarti gimana? Ofis. Ofis. Eh ofis C. Ofis C. Ofis C. Ofis C. Betul. Okula. Ofis C. Kalau yang akhirannya huruf vokal. Sinema. Berarti gimana? Sinema. Y atau ya? Oh ya. Sinema. Sinema ya. Ya. Sinema ya. Sinema ya. Sinema. Oke. Sampai sini jelas ya? Ya. Maksud dari. Ke A E ya ye. A E untuk yang huruf konsonan. Ya ye untuk yang huruf vokal. Sama. Kalau mau bilang. Saya pergi ke sekolah. Berarti gimana? Okula. Okula pergi. Gidiorum. Iya. Okula Gidiorum. Kalau Gidiorum. Betul. Okula Gidiorum. Saya pergi ke sekolah. Oke. Selain pergi. Bisa juga kan datang. Saya datang ke kantor misalnya. Berarti? Datang itu gel. 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 Okula gel. 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 Ah. Ofis. Kantor. Oh. Ofis. Ofis. Segel. Gel. Betul. Ofis. Gel. Gel. Ya. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tadi tuh Gidmi. Gidmi. Gidi. Gidi. Gel. Gidi. Gidmi. Dari kantor Gidmi. Gidi. Betul. T-nya berubah jadi D ketika dia bentuknya positif. Gidi. Gitu. Lagi pula kalau kita cocokkan ya Kak. Misalnya kita bilang Giti. Giorum. Nah itu agak kurang halus. Giti. Giorum. Gitu kan ya. Lebih enak Gidi. Giorum kan. Memang T-nya berubah jadi D untuk yang Gitsme. Kalau bentuknya positif. Oke. Kalau negatif. Semarin kayaknya kita udah bahas sedikit ya yang negatif ya. Negatif itu ditambah kata me, ni, mu, me. Di sebelum kata yor-nya. Dan catatan. Untuk negatif itu sama sekali tidak ada perubahan ya. Yang diambil tetap kata dasar asli. Hanya saja mak atau mek-nya dihilangkan. Jadi negatif itu paling mudah. Gak ada perubahan. Tadi yang A berubah jadi E atau U. E berubah jadi I atau U. Terus T di kata Gitsme berubah jadi D. Itu semua tidak berlaku di negatif. Itu hanya berlaku di positif. Terus tadi Ymek. E-nya jadi I. Itu pun tidak berlaku di bentuk negatif. Negatif itu tetap ambil kata dasar aslinya. Yang penting mak atau mek singkirin. Mak atau mek hilangkan. Ambil kata dasarnya. Tambahkan bentuk apa tadi? Contohnya Gitsmek tadi. Berarti kalau bilang tidak pergi. Maka ambil Gits-nya. Tambahkan Mi-nya. Tambah kata Yor. Gitsmior. Saya tidak pergi berarti Gitsmiorum. Saya tidak pergi ke sekolah. Berarti okulah Gitsmiorum. Namam. Jelas sampai sini. Terus kalau menunggu. Menunggu tadi apa? Menunggu tadi. Beklemek. Beklemek. Kan tadi kalau dia positif berubah jadi I. Bekleor. Kalau negatifnya jadi apa? Beklemeor. Beklemi. Beklemi. Betul. Oke. Saya tidak menunggumu. Jadi gimana? Saya tidak menunggumu. Seni. 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 Bekle. Bekle. Seni. Beklemi. Rosun. Saya. Bekle. Beklemi. Seni. Beklemi. Seni. Seni. Beklemi. Seni. Beklemi. Beklemi. Ya. Betul. Seni. Beklemi. 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 Jadi tinggal ditambahkan me. Mi. Mu. Mu. Oke. Sekarang coba aku tanya dari Kak Tasya dulu deh. Bekerja kan tadi caleshmak. Nah. Aku mau bilang saya tidak bekerja di kantor. Berarti gimana? Ofis te caleshmai. Cales. Caleshmak. Yorum. Iya. Betul. Ofis te caleshmai. Me. Caleshmai. Iya. Jadi me ya dia. Karena kan vokalnya E juga kan. Caleshmai. Yorum. Gitu. Tama. Sekarang ke Kadiyah. Kadiyah tadi ada olahraga. Olahraga apa? Seporyapmak. Iya. Seporyapmak. Berarti kalau mau bilang saya tidak olahraga di taman. Di apa? Oh di taman. Pertanyaan. 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 Seporyap. Yap. 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 Enggak. Kalau yap. Yorum. Positif. Kalau negatif. Positif. Gail. Sorry. Yap. Yap. Gemeng. Ya. Yap. Oh yap me. Berarti patah. Yap me. Yap me. Eh. Yap patah. Sepor. Yap me. Yap me. Yorum. Ya. Betul. Yap me. Yorum. Tambahin. Me. Mi. Mu. Mi. Ya. Iya. Untuk negatif. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Cukup. Enggak ya. Cukup ya. Oke. Lanjut lagi. Ada. Kata. Durak. 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 Artinya. Halte. Durak. Durak. Bisa ditebak tulisannya durak. Seperti apa? L. Durak. Oh. D. 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 U. U. U titik. Re. Ya. Re. A. A. C. K. U-nya U biasa ya. Durak. Kalau U titik kan jadi du. Du. Du dan du. Biasa kalau ini. Durak. 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 Halte atau tempat pemberhentian. Berarti kalau bilang di halte. A. Gimana? Durakta. Durakta. Iya. Benar. Durakta. Durakta. Lanjut lagi. Ada kata bus. Otobus. 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 Jadi U-nya yang terakhir. U titik. Otobus. Otobus. Hati-hati ya. Ucap C-nya jangan terlalu kayak C. Karena dia C-nya S. C biasa. Otobus. 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 Saya menunggu bus di halte. Berarti durakta. Otobus. Bekliorum. Saya menunggu bus di halte. Durakta. Otobus. Bekliorum. Sekarang kalau misalnya ayahku. Ayahku menunggu bus di halte. Mamam. Mamam. Otobus. Otobus. Bekliorum. 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 Di halte-nya? Di halte. Sedurakta. Babam. Durakta. Durakta. Otobus. Bekliorum. Bekliorum. Betul. Babam. Babam. Durakta. Otobus. Bekliorum. Bekliorum. Oke. Jelas ya. Oke. Dari Kak Tasya dulu nih. Kalimatnya gini Kak. Ibu saya menunggu bus di halte tetapi saya tidak menunggu. Anem. Anem. Durakta. Anem. Durakta. Otobus. Beklior. Ama. Bekliormusun. Eh. Bekliormusun. Kalau itu jadi bentuk pertanyaan. Oh ya. Ama. Ben. Beklior. Eh. Bekli. Beklimiorum. Ah ya. Hati-hati. Negatif. Ambil kata dasarnya. Jadi tetap Beklenya. Oh ya. Bekliormusun. 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 Betul. Jadi gitu ya. Negatif tuh nggak ada perubahan ya Kak ya. Kalau dari Bekli itu kan dia berubah E. Dari E ke I. Makanya jadi Bekli. Tapi kalau yang negatif tetap ambil Beklenya. Jadi negatif tuh ambil kata dasarnya. Tinggal tambahin aja bentuk me, mi, mu, mu di sebelum kata yornya. Tama. Jadi tadi anem ibu saya ya tadi ya. Anem durakta otobus beklior. Ama ben beklemiorum. Oke. Sampai sini cukup jelas. Oke. Kak Diah sekarang. Tadi bermain itu Oi Namak. Oi Namak. Kalau bilang Kakak perempuan kamu bermain di taman tetapi saya tidak bermain di taman. Tapi saya tidak bermain di taman. kakak perempuan kamu tadi apa? Ablan 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 Oi Namak Di taman dulu. Oh di taman. Ablan di taman Ablan Partah Partah Oina 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 O Oino A Am Ben Am Ben Am Ana Am Ben Fartada Fartada tidak bermain O Oino Ambil Oinamayor. Mayor, tambah saya. Oinamayorum. Oinamayorum. Tuh, ya. Tama Ben Farta Oinamayorum. Hati-hati ya, kalau misalnya ada MAC atau MAC-nya nggak boleh ditambah DEIL. Karena dia kata-kata. Jadi dia bentuk negatifnya itu dikasih. ME, MI, MU. MU-nya itu tadi. Kalau DEIL khusus untuk kata benda. Oh, itu kata benda. Misalnya kan saya bukan guru berarti. Redman DEILing. Oke, jadi. Oinamayorum. Gitu. Boleh, langsung aja ya, Kak, ya. Langsung masuk ke Oinamak-nya juga boleh ya. Bisa ya. Oinamak gitu. Ama Ben Oinamayorum. Gitu. Tama, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Tama, Kak. Kita lanjut. Masih ingat kata membeli? Alma. Alma. Kalau saya ingin membeli, gimana saya ingin? Alma istiorum. Alma istiorum. Oke. Terus ada roti. Artinya ekmek. 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 Ekmek roti. Berarti kalau saya ingin membeli roti? Ekmek Almag istiorum. Ya. Ekmek Almag istiorum. Oke. Kalau saya ingin membeli roti di market? Restoran. Eh, market. Oh, market. 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 Eh, market. Market. Market, betul. Market. 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 Eksmek Almag istiorum. Almak istiorum. Betul. Market. Eksmek Almag istiorum. Oke. Kalau misalnya bentuk negatif, saya tidak ingin membeli. Tidak ingin membeli. Almak istiori itu kata dasarnya apa ya? Isti. Ya, isti. Oke. Tapi tambah apa? Istemi. 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 Ya. Terus ada kata apple. Elma. Elma. Saya tidak ingin membeli apple di market. Oke, kalau gitu aku mau tanya dari kata saya dulu. Seperti ini pertanyaannya. Nerede otobus Bekliorsen? Tadi apa? Durak. Durak. Durakta. Durakta otobus. Nerede berarti kan di mana? Otobus Bekliorsen, di mana kamu nunggu bus? Jawabannya benar. Durakta otobus Bekliorsen. Oke, sekarang kadiah. Di markete, kamu mau beli apa? Ya, kamu mau beli apa? Markete, 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 is the room. Ekmek, almak. Almak, ya. Ekmek, almak, is the room. Karena pertanyaannya kan pakai almak juga kan? Kamu mau beli apa? Jadi jawabannya juga Markete, Ekinik, Almag, Istiorum Ada kata ne, ada kata nerede Terus Pernah denger gak? Ada pertanyaan Ne apa yorsun? Belum? Ne apa yorsun? Belum Artinya melakukan Berarti kira-kira apa ya artinya Kalau ne apa yorsun? Sedang melakukan apa? Iya, betul Sedang melakukan apa? Betul Yapmak artinya melakukan Jadi Tadi kan ada spor yapmak Itu karena ditambahkan spor Makanya maknanya jadi berolahraga Sebenarnya yapmak bisa berdiri sendiri Yang artinya itu tadi Melakukan Melakukan neapmak Ne apa yorsun? Berarti kamu lagi ngapain? Sedang melakukan apa? Ne apa yorsun? Oh iya Berarti Teruk cek Teruk cek Calis Boleh Syorum Ya, bisa Teruk cek Calis Syorum Saya belajar bahasa Turki Sekarang kata sya Ne apa yorsu? Ben kitab oku yorum Ya, bisa Dan kitab oku yorum Boleh Oke, sekarang Tambahan lagi nih Bentuk tanyanya gini Bentar Dari kadiah dulu Lokantada Ne apa yorsun? Di restoran kamu ngapain gitu ya kak ya Ya, betul Lokantada Di restoran Lokantada Ekmek Almak Isti yorum Oke, saya mau beli Roti di restoran Ya Kata sya Sekarang Ofis te Ne apa yorsun? Kerja Atau apa sih? Calis Oh iya Calis Tidak bekerja di kantor? Ofis te Calis 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 Kalau tidak Baru pakai Me nya ya Calis Me Oke deh Sampai sini dulu Ada yang mau ditanyakan? Gak ada Jelas ya Jelas ya Jelas kak Oke Kalau gitu kita break dulu ya Dua menit ya Yang mau minum atau mau ke kamar kecil silahkan Sama Sama Terima kasih Sama Terima kasih. 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 Atau senin baban. Tambahin N aja kan. Kalau yang onun, misalnya ayahnya dia berarti kan onun babase. Terima kasih. Terima kasih. Abase. 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 Terima kasih. Kakak lelaki. Abase. 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 laki-laki nya dia berarti apa kakak laki-laki nya dia abim abis abisi abisi onun abisi onun abisi kalau abe kan akhirannya huruf konsomen ye ye berarti kalau kakak laki-laki saya pakai kata abe itu abeyin 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 ya kalau misalnya kakak laki-laki kamu pakai abe berarti abesin abesin abisin abeyin 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 kan saya saya aja pakai im abeyin 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 ab I, U, U-nya aja kan. Arkadash. Jadi Arkadashya. Arkadashya. Terus kemarin apa sih? Arkadash terus Kardesh. Masih ingat Kardesh? Kardesh. Saudara? Adik? Kan jadi Kardeshi. Adik-adik. Ad. Jadi adik. Gitu. Oke. Jadi kalau A, B. A, B, Y. A, B, Y. Laki-laki aku ya, Kak? Ya, A, B, Y. A, B, Y. Betul. A, B, Y. Oke. Berikutnya ada kata ke. Ke. K. Ke. Ke. Ya. Ke. Tulisannya gimana kira-kira? Ke. 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 Oke. O. O, T, B. E. Y. Y. Ke. Ke. Artinya desa. Kampung. Desa. Kampung halaman juga bisa. Gitu. Berarti kalau bilang kampung halaman saya Koyim Koyim apa Koyim Koyim Kalau kampung halaman kamu berarti Koyun Kalau dia Kampung halamannya Itu bukan huruf vokal Huruf vokal Dia Kalau tadi Arkadash jadi Arkadash Koyim 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 Jadi ad Koyim 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 Oh koyim Oh iya dia kan gak ini ya Iya dia kan gak ditambahin apa-apa Cukup sampai si Cukup sampai si vokalnya aja kan Iya Iya Di Koyim Onun Koyim Onun Koyim Desanya dia Oke Sekarang Kalau mau bilang ke desa Gimana Ke desa Koyim Kedesa Koyim Okul 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 jadi okula Oh iya Koyim Oh Koyim Iya Betul Koyim 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 Betul Ya Koyim Ke desa Oke Koyim Misalnya saya pergi ke desa berarti Koyim Saya pergi desa Koyim 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 Giorum Git Eh git Next Ingin Koyim Git Mag G G G G G Koyim Gidi Yorum Koyim Gidi Yorum Hati-hati ya Git Mag T nya berubah jadi D D Y Gidi Yorum Oke Sekarang aku mau Tambahkan lagi Ada Dus Almak Dus Almak Dus 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 Almak Artinya Mandi Mandi Kalau mau bilang Saya mandi Berarti gimana Dus Al Al Ben 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 Al Ben Ale 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 Yor Jangan lupa Oh iya Sedang Aku sedang mandi Berarti Ale Al Me Yor Ale Yorum Ale Oh iya Kan Mag Bilangin Ale Yorum Ale Yorum Ale Ale Yorum Sedang Mandi Nah Baru nih Kalau negatifnya Gimana Saya tidak Sedang Mandi Berarti Ben Dus Ale Me Me Yorum Alnya yang diambil Al Me Al Me Oh langsung Al Me Al Me Yorum Al Al Me Yorum Al Me Yorum Jadi Alnya yang diambil Tambahin Me Oke Sekarang Aku mau coba Tanya Oke Sebentar Dia Dih Abla Sen Ofiste Chalysior Musun Sen Ofiste Chalysior Musun Di mana Kamu bekerja Di kantor Apakah Kamu bekerja di kantor Apakah kamu bekerja di kantor Ebet 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 Ofiste Ofiste Chalys Chalys Yorum Ya Ebet Ofiste Chalys Chalys Yorum Oke Oficin Nerede Di mana Kantor Nya Nya Oficin Oficin kantor Siapa Oh Kamu Oficin Di mana kantor Kamu Kalau Jurumudi D Masa Jurumudi D Tangrang Dede Ben Benim 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 Ofiste Benim Ofis Ofisin Jadi Ofisim 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 Tangerangda Tangerangda Boleh Ofisim Tangerangda Benim Ofisim Tangerangda Gitu ya Ya Kak Kantor Tangerangda Ya Berikutnya Turkiyeye Gitmek Istiormusun Kenapa Kamu Belajar Terse Turki Ya Kak Turkiyeye Gitmek Istiormusun Ke Turkiyeye Kenapa kamu pergi Ke Turki Gitmek Istiormusun Istiormusun Apakah kamu Ingin pergi Ke Turki Betul Ada kata Ingin Istiormusun Gitmek Apa kamu Ingin pergi Ke Turki Evet Evet Gitmek Istiormusun Ya boleh Evet Gitmek Istiormusun Atau Evet Turkiyeye Gitmek Istiormusun Sama Berikutnya Oke Durakta Otobus Beklior Musen Di halte Sedang menunggu bus Eh Di halte Sedang menunggu bus Apakah kamu menunggu bus Di halte Kamu sedang menunggu di halte Evet Evet Durakta Durakta Otobus Beklior Rum Ya Evet Durakta Otobus Beklior Lalu Ekmek Aliyormusun Ekmek Kenapa Ekmek Aliyormusun Aliyormusun Kamu ingin beli roti Kamu mau beli roti Apakah kamu beli roti Kalau ada kata inginnya Ada isteknya ya Istek Oh iya Haya 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 Almat Isti Yorum Elma 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 Apa Elma ya Haya Elma Isti Yorum Elma Aliyormusun Elma Alme Yorum Aliyorm Aliyorm Oh iya Soalnya kan gini Ekmek Aliyormusun Apakah kamu beli roti Gitu kan Boleh kita jelasin dulu Haya Ekmek Al Al Aliyormusun Tidak Saya tidak beli roti Ben Elma Aliyormusun Gitu Oh Jadi jelasin dulu ya Kak Boleh Boleh dijelasin Kalau mau langsung Percakapan sehari-hari Bisa aja Haya Elma Aliyormusun Itu juga boleh Langsung Elma Elma Apple Elma Apple Elma Berikutnya Beni Ovis T Bekliormusun Beni Ovis T Bekliormusun Saya Saya Beni Beni Saya yang sebagai objek Oh iya Beni Beni Bekliormusun Kamu Sudah Menunggu Di kantor Menunggu Saya Apakah Menunggu Saya Di kantor Menunggu Saya Di kantor Ya Evet Ovis T Evet Ovis T Bekliormusun Siapa yang menunggu Siapa yang menunggu Kamu Eh Saya Menunggu Kamu Menunggu Kamu Jadi Berarti Evet Evet Ovis T Bekliorm Ya Kamunya Mana Jadi Beni Jadi Evet Seni Ovis Seni Seni Ofis T Bekliorm Ya Betul Evet Seni Ofis T Bekliorm Boleh Oh Bisa Oke Lanjut Lagi Senin Ablan Lokantada Yemek Yiyormu Selan Lagi Kak Senin Ablan Lokantada Yemek Yiyormu Oke Itu deh Pertama Diartikan Keberasaan Indonesia Senin Ablan Lokantada Yemek Yiyormu Yemek Yiyormu 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 Ya Kak Yiyormu Yiyormu Berarti Apakah Apakah Kakak Perempuan Mu Kakak Perempuan Mu Di restoran Makan Di restoran Di restoran Ya Ya Eh 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 Ablan Eh Ablan Eh Eh Ablan Yemek Yemek Makan Kanta Kalau Kanta Yep Yem Yormu Ah Kalau Ablan Ablan Kan kakak Perempuan Mu Masuknya Ke Dia Berarti Ebet Ablan Ablan Makan Kanta Yemek 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 Yor Yor Karena kan Ablan Nggak pakai Ini ya Kak ya Karena kan Dia Jadi nggak pakai Akhiran Nggak pakai Akhiran Makanya Ebet Ablam Lokantada Yemek Yor Yemek Yor Oke Sampai sini cukup jelas ya Iya Kak Aman Lanjut Nere De Turkce Eren Yor Sun Oke Dimana Dimana Bahasa Turki Eren Yor Sun Apakah 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 Belajar Belajar juga Kan Belajar ya Apakah Kamu Belajar Turki Ya Kak Nere 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 Turki Dimana Kamu Belajar Bahasa Turki Dimana Kamu Belajar Bahasa Turki Belajar Belajar Berarti Ored Men Ored 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 Linguo Linguo Oke Bukan Bukan Ini Nere De Turki Eren Niyorsun Dari kata Eren Mek Artinya kan Learn Belajar Pertama Buat dulu Dimananya Dimana Linguo Berarti Tambahkan apa Da Atau De Linguo Da Linguo Da Linguo Da Linguo Da Baru Masukin Turki C Turki 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 Berarti Linguo Turki Turki Ored Men Ored Men Ored Men guru Ored Oren Si Oren Niyor Oren Oren Niyor Rum Iya Dari kata Oren Meg Masih ingat Oren Meg Kita pernah belajar Oren Oren Pakai Ne Oh iya Pakai Oren Oren Pakai Ne Oren Oren N Oren 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 Niyor Gitu Oren Niyor Oke lagi Nerede Cukce Oren Niyor Sun Ling Woda Ling Woda Ling Woda O Ling Woda Ored Tukce Oren Niyor Oren Niyor Oren Niyor Ling Woda Tukce Oren Niyor Oren Niyor Ling Woda Tukce Oren Niyor Pakai Kata Pakai N Oren Gitu Ya Kak Oren Ya Oren 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 Niyor Oke Sekarang pertanyaannya gini Neden Cukce Oren Niyor Sun Neden Siapa Neden Kenapa Eh kenapa ya Neden Cukce Oren Niyor Sun Kenapa Belajar Kenapa 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 Belajar Bahasa Turki Oh Kemarin Karena Karena Kemarin Apa ya Karena Dari C Dari C Ada U Cun 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 Kalau Türkiye'ye gidiorum, jadi saya pergi ke Turki. Oh, saya pergi ke Turki. Ini kan karena saya ingin, kan? Ingin pergi ke Turki, kan? Çünkü Türkiye'ye gidnek istiorum. Çünkü Türkiye'ye gidnek istiorum. Iya. Kalau gitu, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, sih, Kak. Oke. Degarkan aja kalau kembali-kembali, Kak. Langsung ini, ya? Ya, udah. Oke. Tolong isi feedback-nya dulu, ya, Kak, ya? Aku kirim. Iya, Kak. Sudah masuk, ya? No, ya, udah. Omar. Adonai. 是不是? Anna? Ya. 菜? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.